Bismillahirrahmanirrahim Seorang guru bisa mengantarkan muridnya melampaui derajatnya dan itu terjadi pada para wali di antara para wali mendidik murid-muridnya para santri sampai menjadi wali juga bahkan melampaui derajat gurunya dan itu membanggakan guru yang baik begitu bukan kemudian biarkan murid lebih bodoh dari dirinya jangan sampai murid lebih hebat darinya I think guru yang dipertanyakan seharusnya guru yang tulus ikhlas itu tidak perlu iri denki kepada murid yang berhasil mencapai derajat mulia saya punya guru begitu murid-muridnya sudah memperoleh ilmu berpedidikan meneruskan studinya ke luar negeri, ke Mekah pulang kembali itu muridnya dihormat apalagi dari turiah Rasulullah dihormat padahal muridnya ini butuh ilmu tingkat tinggi butuh ilmu tingkat tinggi sementara kadang-kadang kita seringkali bermasalah ketika ada orang yang dahulunya adalah murid kita kemudian pencapaian ilmunya mengguli kita ada sesuatu dalam hati bahkan kadang-kadang menciptakan suasana yang tidak nyaman dengan ungkapan misalnya arwah lambatang murid ngaji murid jadi lip alip tak tahu saatnya tinggal alim lupa padahal bukan persoalan lupa atau tidak tetapi karena ada sesuatu hal murid ini tetap berbakti tetap berkunjung karena ada kesibukan karena ada hal lain boleh jadi seperti itu sehingga menciptakan hal yang tidak sama tidak nyaman diantara sama murid-muridnya nah ini boleh jadi fitnah itu muncul dari sikap guru yang tidak bijaksana maka jadilah guru yang bijaksana guru yang adil terhadap seluruh murid-muridnya ada murid yang potensinya bisa menjadi muncul ke permukaan popularitas keilmuannya melampaui dirinya itu bersyukur karena nanti di akhirat ada seorang anak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya maka tidak menutup kemungkinan ada seorang murid memberikan syafaat pada gurunya seorang sahabat memberikan syafaat pada sahabatnya sekali lagi ayat ini memberikan peluang bagi orang yang telah bersikap bodoh sehingga jatuh pada perbuatan buruk tetapi kemudian bertawabat kembali sadar dan setelahnya memperbaiki amal perbuatannya Allah menyediakan ampunan dan kasih sayang ingat disini ada ghafur ada rahim minta ampun dulu baru dirahmati ya bagaimana orang bisa mendapatkan rahmat kalau tidak diampuni maufirah dulu baru rahmat dan lebih terima kasih Sub indo by broth3rmax